Saya lagi dulu bandegas Jangan lupa like, comment, and subscribe Aduh Gila Aduh Sabar guys Nah ini Kalo kena orang langsung kayak gitu guys Kalo kena orang, jadi harus kena orang usahain ya Ini ya Kok gak keluar anjay Udah set 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 Alright temen-temen, balik lagi bersama gue Aldi di channel gue Aldi Kurnia Dan selamat hari Senin, selamat awal bulan ya Buat kalian yang baru gajian Dan juga Di bulan ini kita sudah memasuki di bulan Juni 2020 guys ya Di pergantian bulan ini pun Dan OV itu lagi ada pergantian kodex dari season 18 ke 19 gitu guys Dan hari ini adalah pergantian season kodexnya gitu Dan hari ini kita bakal coba buka kodexnya ini Kita review kodexnya sambil kita ngegaca kodexnya dan juga Review hero terbaru dari OV yang ada di loading screen sekarang yaitu Zata gitu guys Oke Kita gak usah lama lagi, kita langsung masuk ke kodexnya, review dan juga gachanya Let's go Oke kita udah masuk ke welcome to channel kodex chapter 19 Ini kalau pas kita pencet dulu Ini Oh ini gambar ya iklannya guys Ini Om Eh, Quillen Ini Zuka ya Zuka Samurai Uh, perang, perang Dateng Yena Uh, apa tuh yang besar Mungkin itu motivasinya yang besar ya guys Beuh Yenanya cakep banget Udah gitu doang Terus apa filmnya Gak ada filmnya gitu Oke, Quillen Sangwin Ruju Terus Yena Sangwin Beauty Dan juga Zata The Shacklet Wings Oke, kita langsung aja masuk ke dalamnya Oh kita open kodex dulu Kita pakai yang 450 seperti biasa Set, langsung 16 kita guys Bentar bisa langsung 21 Bentar ya Oke, ternyata gue nyari tribut kodex gue yang season 19 itu ternyata gak nemu dan juga gak dapet Jadi yaudahlah kita langsung review aja Disini di level 1 nya itu kita dapetin avatarnya si Zata guys Terus di level 15 nya ini kita dapetin Cekin Quillen nya Wah, Cekin Quillen nya level 15 Berarti lu 4 setengah udah bisa dapet Quillen nya langsung ya Terus di 16 nya gak apa-apa Kita ke 30 langsung ada Zata disini Di 30 dapet Zata Di 40 nya ini dapet Mungkin ininya kali ya Oh, dance nya Zata bener Dan juga di 50 cuma kodex shard Dan untuk grand prize nya itu di level 60 itu dapet Yena Sangwin Beauty nya Jadi, kalo kalian yang pengen banget buat Yena nih maksudnya Ini kalian di level 60 dan kalian harus sabar banget ya Buat kalian yang memakai kodex cuma 200 kodex itu Gue dapet info kalo misalkan pengen penuh Itu butuh 1 minggu sebelum kodex kelar gitu Jadi, kalian kalo pengen dapetin skin ini cepet-cepet Kalian harus juga spend money Jadi kalian, yaudahlah Kalo kalian pengen skin ini cepet-cepet ya Kalian harus siap luar duit Kalo kalian pengen sabar Yang penting dapetin Kalian menyelesaikan misi kodex nya aja Dengan bermodalkan buka kodex yang 200 voucher juga itu bisa gitu Oke? Dan buat kalian yang pengen langsung Apa namanya Pengen update kodex nya ini Maksudnya pengen ke level 60 cepet Ini kalian bisa buy kodex langsung level 60 Atau enggak kalian bisa gacha disini Video ini kita bakal gacha ya guys ya Nih, kita pake lucky box ini nih Kita bakal coba ya Kita pake 10-10 dulu aja nih 10 Dapetnya berapa nih? Apakah cuan? 450 Oke ini cuan ini guys Ini cuan guys Jadi kita pake lagi Karena cuma berkurang Cuma pake 250 voucher doang men Ini No, 525 Lebih hoki lagi gua Pokoknya tadi gua total punya 2400 voucher Kita liat totalnya tuh abis berapa guys Ini kalo kalian yang gachanya bagus ya Atau lagi pengen nguji gacha Kalian disini aja guys Langsung level 46 Cepet banget kan? Ini kalian fix gacha disini guys Ini mumpung ada gitu Kadang suka gak ada masalahnya Jadi kalian harus Cek-cek ini Udah level 56 Kita buka 5 aja berarti Level 56 Serat 125 Level 58 Masih kurang Oke 58 Kita buka 4 lagi Serat 60 Oke Kita udah mentok Dan 2400 dikurang 700 2400 Kurang 700 Guys Kita pake 1700 Buat buka 60 kodex men Gila Gacha gua gak ada obat men Jadi kalo kalian yang pengen open kodex 100 level 60 Gua saranin kalian gua gacha aja kodex yang ada di shop ini guys Ini soalnya gak semua season tuh ada gitu Kadang-kadang tuh gak ada Kalinya ada pun telat gitu Jadi mumpung ada di awal Kalian manfaatin dengan luar biasa gitu guys Oke So buat kalian yang pengen liat review Zata di video kali ini Gua juga bakal ngasih lihat ke kalian Build dan rune yang gua pake di video ini Ini adalah runenya dulu deh Runenya yang gua pake di video ini adalah ini ya guys ya Runenya Zata ini gua masih coba juga jadi Ya udahlah Masih percobaan juga Jadi kita eksperimen bareng-bareng Terus untuk buildnya disini Kenapa buka backpack Untuk buildnya Zata disini Gua pake ini guys Tapi sepatunya gua ganti dulu ke gilded Karena Zata itu masuk ke dalam nanti pas ultimate nya Ini gua pake ini Eh bukan deng Ini nih 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 Ini udah jadi nih Ini buildnya yang gua pake nanti Build 2 nya ini ada boomstick Evil secret Hicket dia dan reabilizing dia juga stuff of null Oke Terus untuk arkananya gua pake yang Wadidaw namanya kalo dipunya gua Wadidaw itu terdiri dari Mana sih Wadidaw ini dia Terdiri dari 10 Violet Terus 10 Flurry Dan juga 10 10 Guirela Guirela atau spirit sebelumnya guys Ya oke Karena Si Zata ini dia Attack Attacknya tuh basic attacknya tuh Tiap 3 kali tuh Ada damage nya lagi Kayak siapa ya Kayak yang 3 kali stack gitu ya Lupa Kalian tulis di komen aja gua lupa gitu ya Jadi Dia tuh magi yang butuh attack speed juga Jadi buat kalian Dan gua usahin pakenya Guirela aja guys Oke So kita gak usah lama-lama lagi Kita langsung review hero Zata nya aja Kedalam match nya Let's go Oke teman-teman sekarang kita udah masuk ke loading screen ya Dari game Zata ini ya guys ya Dan juga disini kita udah ada logo kodex 60 nya Ini sendirian ya teman-teman kita tuh level 22 Dan juga yang lainnya tuh pada gak punya gitu Pada belum maupun kodex Kita kita ke pagian ini guys Zata ini dia tidak punya skin Belum ada skinnya Jadi Dia sama kayak Wiro nasibnya ya Cuman kesedihan Wiro karena Wiro udah lama ya Ini baru Terus kalo skillnya diambil duluan skill mana Gua kayaknya ngambil skill berapa nih Cooldown 1,5 detik Cooldown 5 detik Kita ngambil yang paling dikit dulu guys Kita ngambil yang cooldownnya paling bentar ya Jangan ngambil yang lama Nah ini dia Gua lupa skillnya Kemarin gua udah nyoba main Cuman gua lupa lagi nih Duh Itu lagi awas Nekomomushi Nekomomushi Kita pake skill 2 nya Kita coba ya Hai idol elfu Anjay idol Siap Yang habis menang ya kan Oh Kita naruh di Kita harus naruh di belakang itu guys Naruh di belakang Creepnya Jadi nanti Creepnya tuh bakal Ketarik sama Angin puyuh kita guys Combo nya sih skill 1 skill 2 yang gua inget ya Coba dorong Coba dorong Coba dorong Nah gua pengen ngetes skillnya nih Nah Tuh Taruh lagi belakangnya Oke gitu Tuh Jangan lupa mainin skill Apa main hit nya guys ya Hit nya tuh tiap hit ketiganya tuh Ada kayak damage tambahan Dar Itu gede guys Mid nya kita biarin aja Biarin buat si jungler aja Kita ngambil disini aja Kalo nge clear nya sih Sakit banget ya ini ya Si Zata tuh nge clear tuh cepet banget guys Jadi kalo kalian pake buat hero clear juga bisa ini Wah merahnya lagi mau diambil sama temen kita nih Oke kita temenin Wah dia ngapain itu dia ngetes nyawa guys Kita bantai aja guys Tuh kenain puyuh kita guys Tapi dia defeat nya sama gituan Kita taruh lagi skill 2 kita Skill 1 lagi Kita liat damage nya Luar biasa Yena X Zata boss Q Gila Skill berapa nih Skill 2 aja deh kayaknya deh Boleh 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 Kiranya udah mulai terkena pesikisnya ya Ini sepertinya ya guys Bikin gilded dulu biar safety Laos laos Farming farming Kita taruh disini Biar kena Nah Lagi taruh lagi Boom Zata kita tidak kena Guys Kita flicker aja Ngapain gua flicker ya Bodo amat Kita juga harus pulang dulu Tadi gua sebenernya bisa selamat tanpa flicker Clear dulu Clear dulu bentar Clear dulu bentar Nih The next normal attack will have piercing effect Ada piercing effect nya pas dia ngehit yang ketiganya guys Ini kombonya kita belum nemu nih Ntar dulu ya Kombonya kita cari pelan pelan Ultimatenya sih dia kayak Apa ya Gua lupa Ultimatenya tuh dia bakal lompat terus bakal Cuing 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 gitu Nanti kita bakal coba ya Elvody masih dikejar oleh seorang Nekomomusi Gerak dengan skin kocak Pake skill 2 nya disini Nah kan liat tuh angin puyuhnya tuh Oke Kita udah bisa ngultimate Kalo kalian mau kombo Ngecleernya tuh pake skill 2 skill 1 guys ya Oke nih kita liat sini slainnya tidak bisa ditangkap Malkit Siapa lagi farming Oh itu oke oke Tidak masalah tidak masalah Nih Nih ambil nih Aduh diambil oleh musuh guys Kita disana gak ada apa-apa Oh bisa deh Nih guys ya Bisa gak nih gak ada apa-apa lagi ya Let's go Aduh Wangan Set 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 Gila Aduh Tolong 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 temen-temen Tolong tolong Oke balik eh Nyasar boss Q Gila Ingat guys kalo main chat ultimate nya tuh analog nya yang kiri diarahin Jangan sampe lu gak diarahin Nanti kalo gak diarahin dia bakal mencar mana kemana guys Tuh clear nya cepet banget ya hero nya Ih Ini hero buat nge clear sih parah banget men Sumpah loh Gue gak ngerti lagi Ayo Nih kita bantai Florentino nya Tapi gak bisa Ultimatenya juga terlalu lama kalo misalkan skill 2 nya gak kena Ultimatenya bakal lama Tapi kalo misalkan kena Itu bakal ke reduce Terus Bisa sering-sering dipake Tadi gue bisa nge kill 2 tuh karena emang musuhnya dasarnya sekarat Kalo musuhnya darinya banyak itu gue ngerti tuh gimana caranya ya Ya udah kita bersyukur aja bisa ke kill 3 gitu kan Ya ini rekortannya bagus gitu gamenya Eits ada kira boys Kita kasih ginian dulu guys biar gak slack Pasifnya juga Eh hitnya juga sakit ya ini ya gue lupa nih Nih Florentino Cuma skill 1 nya ini gue gak terlalu paham ya Agak slow gitu gak enak gue diliatnya Nah ini dia Nih Eh kalo Nah itu kalo analognya salah arah tuh gitu guys Jadi kalo kalian ngulti usahain Atau inget Kalo analognya tuh harus diarahin ke arah musuhnya gitu Hahaha Mana lama lagi Alhamdulillah Oke kita pake No clearnya cepet banget kan Kita kemana nih guys Bingung gue nih guys Blue oke deh blue Ayo let's go let's go let's go let's go Kurang lafil nih Kurang lafil kurang lafil Let's go let's go let's go Let's go ntar dulu ya Kita cari musuhnya dulu nih Nih set 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 Kagak keluar itu kenapa Kok gak keluar ya Oh skill 1 skill 2 nya gak kena musuh lupa gue Harus kena Harus kena guys kalo gak kena Kena musuh atau creep Kalo gak kena gak bakal keluar itu pasif ultimate nya guys Emang agak gampang gampang sulit pake hero ini guys Cuma lebih ke arah sulitnya sih Awas ke instan gue Gua udah liat itu ada kepala orang Seret Lu ngapain gua Lu kira gua bodoh tuh kena boomstick kita guys Kira-kira gua bodoh banget kalian Gua tidak sebodoh yang kamu pikirkan boy Aku tuh bisa ngerti tau kamu disitu ngumpat Dasar pengumpat Siapa ini Sora Bagi Sora Dih Sora diambil jahat banget Bodo amat dah Ayo Ini skill 2 nya kayak siapa ya Kayak 2 lane Apa Sistem cooldown nya kayak 2 lane Mirip 2 lane Tabar guys Tabar guys Nah ini nih set set Tuh kalo kena Kalo kena orang langsung kayak gitu guys Kalo kena orang Jadi harus kena orang usahain ya Pasifnya bisa keluar kalo kena orang Atau gak kena creep Sorry kena creep juga bisa Onslock Mantep zata gua Oke gua terakhir untuk main zata sepertinya guys Zata udah nama gua banget soalnya Aldi zata kurnia boy Kalo lu mau tau mah Cukup tau aja gitu Ultimatenya masih cooldown Ayo kita pukulin ke tower nya Makin zata sakit banget ke tower juga guys Kawas neko memusi mau narik gua Ambil tower mid Ambil tower mid Oke Tidak terbalik Tidak apa Tidak apa Kita kasih ginian Clear nya cepet banget Zata the best Mage gitu boy Aldi sudah terakhirkan main zata Anjay Sabar Tolong berikan kepada saya Terimakasih Elfody Anda sangat baik ya Setelah menang kemarin Wah Nampaknya senang sekali Abisal sepertinya kita sudah melupakan sosok tersebut Oke Skill 2 nya juga bisa dipake terus guys Cepet banget tuh bisa dipake lagi Jadi Kalo mau combo Usahain skill 2 nya ada 2 gitu Jadi damage nya luar biasa gitu Atau kalian bisa Make skill 2 nya kayak gini Satunya kesini Satunya kesini Waduh kalian pake ultimate nih Kejar Kejar apa Kejar tornadonya Biar bisa keluar pasifnya Intinya sih masuk ke tornadonya sih Saya inget gua deh Coba nih ya nih Aduh jangan deh Jangan sekarang juga nyobanya Gak ada momen gitu boy DS apa kita Oh gak ini tower 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 Dapet nih Tuh makan tuh Eh ulti gua kemencet Untung aja cuma 5 detik Nih Nih guys Nih Nih ya Set 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 Kok gak keluar anjay Udah set 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 Wah mati dia Mampus Dikiranya gampang bunuh gua Hah Kita udah 6-0 Satu lagi legendary Ini gua hoki tadi ya guys Ultimate gua gak keluar gitu Gua gak Gua mau Nih sebenernya bisa nih ya liat nih ya Nih Kok gak keluar sih Kemarin gua keluar loh Server Thailand kemarin keluar loh Ini kok gak keluar loh Yaudahlah bodo amat dah Ntar coba gua cari tau lagi Coba Kak Krip ya nanti ya Ke buff biru aja mungkin nih Kita coba nih Cuma 14 detik DS dulu deh DS dulu deh Ajak DS dulu nih temen-temen nih Masih lapar Masih lapar gak? Kalo engga gua yang lapar Nih 4 detik 4 detik Mana sih janggal kita Nih Set 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 Nah tuh Samperin tornadonya men Samperin tornadonya men Iya iya Samperin tornadonya Bener 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 Biar bisa dia terbang Kalo gak gitu gak terbang Saya pelagian satu dia Kalo saya pelagian satu dia Kalo saya pelagian dua bisa terbang terus dia Gak jelas ini hero Saya pelagian satu anjing Oglek Kalo terbang nih Oglek gitu bunyinya Oglek 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 Eh Skui lah Bawah nih Skui Dapetin tower Ken buff biru musuh nih mau up kayaknya nih Kalo kalian mau pake Udah pake talent flicker dulu aja Kalo masih belajar ya Karena emang nih hero Kayaknya emang bener bener flicker doang deh Comboannya emang flicker soalnya nih Buat masuk luar Masuk luarnya Artic Orb juga wajib ya guys Kalo turnamen Atau mau serius Ih kena itu Sumpah loh Ya dijauhin sama temen kita guys Selaw Selaw Nih set 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 Yang penting kita udah tau gitu cara bermain Zata itu. Yang pasti yang paling penting adalah. Kalau kalian mencet ultimate. Analognya diarahin ngejar tornado ya guys. Biar bisa keluar pasif ultimate-nya. Oke? Kita langsung MVP di game pertama kita pake Zata dengan damage 33%. Ini review hero terbaik selama ini kayaknya deh. Maksudnya review hero terbaru terbaik di channel gue. Biasanya tuh pake pain rusak. Ini pake Zata bisa gue. Berarti ini heronya emang terlahir untuk gue guys. Jadi ntar kalau gue streaming gue pake Zata mulu. Oke guys segitu aja videonya. Untuk build Arcana dan rune kalian udah liat di video di awal tadi. Setelah gacha tadi kalian udah bisa liat. Terus seperti biasa kalau kalian belum subscribe. Langsung aja di subscribe channel ini. Dan buat yang baru dateng juga di subscribe. Di like juga video ini. Dan juga kalau kalian pengen beli voucher untuk top up codex. Langsung aja ke Zuka. Yang A nya 2 kalau di Instagram ya. Kalau di lain A nya 1. Kalau di Whatsapp ada di deskripsi nomernya oke. So gue Aldi Mami Tundur Diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 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 Terima kasih telah menonton!